Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gua dan di video kali ini seperti biasa di awal pertemuan gua selalu mengucapkan salam untuk kalian semua jadi di video kali ini di depan gua sudah terdapat airpod pro ini bukan ori ini airpod pro poem atau versi klonnya ya untuk detail seperti ini jadi ini benar-benar 99% bisa dibilang itu sama kayak airpod pro yang originalnya jadi kalau misalkan di devisnya iPhone atau ya iPhone ya itu adalah barang Reverbless nah bisa seperti itu Oke di video kali ini gua akan coba mereview dulu airpod pro ini dan nanti gua juga akan coba kasih sedikit tutorial cara pairing dan cara reset airpod pro ini di devis iPhone dan mungkin di minggu-minggu kedepannya setelah cara pairing airpod pro ke iPhone seperti biasa cara pairing airpod pro di Android jadi di video-video gua tuh gua uploadnya secara bertahap ya guys tapi tetap stay tune terus di channel gua biar gua bisa makin semangat terus buat konten-konten tutorial lain karena Hai gua masih pemula dan masih banyak belajar juga dari teman-teman dan gua juga mau sedikit berbagi ilmu aja jadi tutorial tutorial ini semoga bisa bermanfaat buat yang bermanfaat buat yang menyaksikan dan mungkin yang baru-baru mampir ke channel gua yang baru-baru mampir ke channel gua jangan lupa bantu supportnya juga bantu like-nya juga komen dan share-nya juga biar gua tetap stay di channel ini oke langsung aja kita review dan unboxing dulu airpod pro om atau kolonnya ini Hai langsung aja kita buka isi box atau kemasannya sini plastiknya udah gua sobek jadi untuk bagian detail stiker bawahnya itu seperti ini ini sebenarnya serial number itu enggak aktif ya jadi tuh yang bisa dicek hanya airpod versi ORI nya aja untuk detail samping atas dan pinggir seperti ini dan ini juga udah support wireless chargingnya dan pada menu pertama atau di awal kita mendapatkan buku panduan atau manual book seperti ini ya sini buku manual booknya terdapat dengan apa sih namanya berbahasa Inggris dan Cina Cina dan Thailand juga sih ada ini kita skip dulu kita tutorialnya pelan-pelan ya Oke kita skip dulu buku manual booknya oke pada dalam box atau kemasannya terdapat sini itu namanya eartips atau airbud jadi untuk cadangan karet si airpodnya ini jadi kita disini mendapatkan dua pasang ada empat yang dua kecil yang duanya besar nah jadi ketika airpod karet airpodnya atau airbotnya hilang kita bisa menggantinya dengan yang ini jadi kita sudah dikasih cadangan atau sparenya oke Hai terus disini juga terdapat usb-usb tapi disini versinya bukan versi usb ya karena disini tuh itu sebenarnya untuk device-nya iPhone iPhone 11 atau 11 Pro jadi dia menggunakan batok adapternya iPhone 11 Hai jadi sebenarnya kalian juga untuk cara mengajaknya bisa menggunakan usb lightning karena disini sama untuk konektor usb-nya Hai jadi kalian bisa jika kalian mempunyai device iPhone jadi kan bisa menggunakan charger yang sama atau charger iPhone kalian dan ini juga kalian gunakan juga nggak apa-apa atau kalian coba membeli adapter charger-nya atau batok charger-nya di toko-toko online ini kita skip dulu ya kita langsung review ke airpod pro-nya ini sebenarnya adalah barang dagangan gua yang nantinya cuma buat gua review aja dan sini juga cuma dikasih plebelan segel aja ya bahwa barang tuh baru dan cuma di review doang bukan bukan dipakai oke jadi untuk tampilan atau display utamanya seperti ini pada bagian depan terdapat LED indikator baterai jadi dia seperti airpod gen2 ya sebentar Hai coba ambil airpod gen2 gua dulu Hai Oke ini adalah airpod gen2 ini juga versi OM atau klonnya jadi gua disini ini adalah perangkat airpod gua gua tuh nggak pernah menggunakan barang ori karena menurut gua barang om aja itu suaranya udah cakep karena barang ori gue terus terang aja nggak bisa buat ngebelinya dan harganya pun lumayan mahal gitu jadi ya untuk kalian yang mungkin menurut gua low budget atau yang mungkin budget yang minim ya gue saranin buat beli ini aja gitu loh input juga lumayan simbol juga suaranya tuh udah cakep dan harganya juga murah dibawah airpod pastinya oke pada bagian belakang disini terdapat engsel disini yang soalnya tuh bukan stainless yang enggak enggak seperti airpod gen2 gen1 maksudnya Hai nah sedangkan engsel di airpod gen1 itu dia warnanya stainless jadi dia tuh disini engselnya tuh cakep ya warnanya abu-abu dia sama tuh seperti airpod om gen2 warnanya sama dan tombol power ini juga ada posisinya sama ada berada di tengah sedangkan gen1 kan ada tombol home atau tombol power itu berada dibawah nah fungsi tombol power ini gua mau jelasin sedikit tuh ya dia fungsinya bisa buat untuk mengecas jadi ketika Hai si airpod ini atau si kedua airpod yang baterainya habis dan kalian tidak membawa charger kalian cukup menekan ini maka dia akan mengecas dan case atau dock airpodnya itu sebenarnya dia power banknya si airpod gitu ini untuk di versi om atau airpod klon ya namun untuk di versi orinya gua juga kurang tahu dan kurang begitu paham karena gue belum pernah mereview dan punya barangnya juga jadi gue jelasin apa yang gua tahu aja gitu Hai jadi kalian cukup menekan seperti ini dan lampu ilet indikator nyala maka dia akan mengecas jika lampu ilet indikator mati dia tetep akan mengecas kok jadi kalian cukup menunggu selama kurang lebih tuh 30 menitan dan baterai pada airpod ini akan bertambah oke di sini gua sudah menyiapkan Davis iPhone gua seperti biasa iPhone 6 6 plus yang sebenarnya bukan Davis gua HPnya emak gua gua pakai laut review Hai Oke seperti ini cuy kita pinjam HP orangtua dulu oke untuk langkah yang pertama kalian coba buka atau masuk ke menu pengaturan lalu kalian pilih bluetooth aktifkan bluetoothnya nah kemudian kalian buka airpod pro Oh ya di sini untuk di iPhone 6 plus ini tuh tampilan pop-upnya untuk di piring ke airpod pro dia belum bisa tampil ya karena masih ios-12 nah sedangkan untuk di airpod pro sudah diminta untuk update di ios-13 jadi untuk di ios-12 itu belum menampilkan pop-up jika mempiring ke airpod pro karena dia tuh airpod pro sebenarnya lebih cakep atau pasangannya tuh dengan iPhone 11 atau 11 pro untuk di series X juga dia sebenarnya udah support ya yang penting dia udah di ios-13 oke pertama kita hidupkan bluetooth warna smartphone kemudian kalian buka airpod pro nya Hai lalu jika nama perangkat bluetooth airpod pro disini sudah ke-detect di device kalian kalian pilih Hai kalian tunggu sampai statusnya terhubung atau tersambung Hai pemasangan gagal Oke kita coba kembali ya kita tutup Hai karena led indikatornya mati jadi dia nggak bisa bertahan lama kalian buka Hai dan sekarang kalian coba pilih Hai nah disini satu sudah terus di deteksi telinga otomatis kalian aktifkan Hai nah untuk di ios-12 dia tampilannya seperti ini tapi kalau kalian udah update di ios-13 tampilannya dan fitur-fiturnya itu banyak Hai majika tampilan sudah seperti ini untuk menampilkan persentase baterainya kalian cek di menu utama atau di menu awal iPhone kalian di menu awal iPhone kalian nah disini ini persentase baterai airpod iPhone kalian dan airpod kalian disini airpod nya last connect ya udah merosot mulu nih di sini terhubung sekarang kita coba cek di menu utama ya Hai saya coba keluarkan dulu di sini terhubung sekarang kita coba buka pengaturan lagi terus dibutut hai 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 kita tampilnya Hai eh coba tutup dulu ya Hai nah sini gua tutup mata ambil kebuka kembali Hai kami kita keluarkan airpod nya dari case seharusnya dia tuh disini ada pilihannya jadi si case nya berapa persen si airpod nya ini berapa persen gitu loh oke gua akan coba ulang lagi Hai ini buat kalian yang udah bener-bener paham di Davis iPhone pasti ngerti lah Hai karena kita coba ke airpod gen2 ya gue contohin begini wajah karena di airpod pro iya sebelum terlalu support Ayo kita coba pairing ke airpod gen2 Hai kalau untuk begini wajah popatnya bakal nampil Hai dan jika kalian baru pertama kali di menghubungkan atau mempiring airpod itu udah tampilnya pasti akan seperti ini Hai dan kalian pun pas awal firing kalau untuk di airpod gen2 ori nggak mesti mencet tombol ini setahu dua jadi kita buka dia langsung terhubung otomatis Hai nah jadi untuk nama airpod ini Hai dia akan mendetek sesuai nama iCloud di iPhone kalian sekarang kita coba tutup dulu tidak terhubung ya kita coba buka dekatkan airpod dengan Davis untuk menampilkan pop-up nya Hai sudah keluarkan Hai nah disini persentase battery dan Ganana sama kita coba cek di menu awal nah seperti ini cuy jadi airpod nya berapa persen dan casenya pun berapa persen nah untuk kiri dan kanan disini sama ya stabil jadi jika kalian mengalami error firing atau persentase baterainya tidak stabil atau cuma hidup sebenarnya jadi gue saranin untuk mereset airpod hai 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 bicaranya seperti ini disini status airpod masih tersambung atau terhubung kalian menekan cukup tekan tombol pada bagian belakang ini selama 5 detik Hai lat kalian perhatikan status bluetooth nya dari terhubung menjadi tidak terhubung kan tekan nah jika tampilannya sudah seperti ini kalian pilih silang aja kemudian kalian matikan bluetooth pada device iPhone kalian nah jika LED indikatornya sudah putih seperti ini kalian tutup terus kalian refresh tuh kalian tunggu berapa detik dulu baru nyalakan lagi bluetooth iPhone kalian nah biarkan si bluetooth airpod ini merevise dulu gitu jadi dia tuh untuk menghapus data-data sebelumnya nah jika LED indikator sudah mati kalian buka kalian dekatkan lagi agar pop up nya tampil nah ini namanya error firing kebetulan nih pas lagi dapat seperti ini kita coba reset dulu hai 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 Oke kita buka lagi Hai santai sebatanya enggak stabil ya alias beda kita coba reset tekan bagian tombol pada dok atau case airportnya Hai kemudian kalian lupakan perangkat atau menghapus perangkat Hai man kalian matikan bluetooth atau Hai pada smartphone kalian atau iPhone kalian kemudian kalian tutup kalian hidupkan kembali bluetooth pada iPhone kalian Hai biarkan bluetooth ini merefresh dulu ya tunggu sampai LED indikator mati atau off hai 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 aja ke sudah mati kalian buka lagi Hai dan kalian dekatkan airport dengan device iPhone kalian nah ini untuk cara meresetnya jadi si iPhone akan mendeteksi airport gen2 ini dengan perangkat yang baru dihubungkan dengan device iPhone kalian seperti itu ini untuk cara hal risetnya kita coba dekatkan dekatkan posisi airpod dengan iPhone kalian jika ingin menampilkan pop-up-nya nah jika sudah seperti ini kalian pilih hubungkan dan kalian ikuti perintah pada device kalian yang tampil di layar handphone kalian di sini perintahnya tekan dan tahan tombol di bagian belakang casing pengisian daya kalau kalian tekan Hai kalian tunggu sampai statusnya tersambung Hai aja sudah seperti ini kalian pilih selesai dan airpod dapat kalian gunakan dengan kondisi normal kembali ya Oke mungkin kalian sudah paham dan bisa dimengerti atau mungkin ada yang mau ditanyakan kalian bisa komen di kolom komentar atau DM Instagram gua Hai nah sekarang kita lanjut lagi ke airport pro dan di airport pro gua akan coba kasih cara tutorial mereset atau hal risetnya jadi jika kalian mengalami problem atau masalah seperti tadi error sebelah atau persentase baterai yang gak stabil jadi cara meresetnya sama ya jadi kalian buka airpodnya Hai kalian pilih nama airport pro kemudian kalian tekan pada tombol bagian belakang selama 5 detik di sini karena ios gua masih 12 jadi gua belum bisa menampilkan pop-up ya di sini kita pilih lupakan perangkat sebentar ini kita tekan dulu sama 5 detik Hai kalian lupakan perangkat atau hapus perangkat Hai dan matikan bluetooth pada iPhone kalian dan tutup airpod pronya perhatikan lampu led indicator pada airpod pro tunggu sampai dia mati Hai nah jika sudah mati led indicatornya kalian hidupkan bluetooth device iPhone kalian dan kalian buka kembali airpod pro kalian kebetulan di sini dia langsung tersambung ya karena ios gua belum di ios13 kalau misalkan di ios13 dia sama sepertinya cara piring ke airpod gen2 jadi dia di awal-awal mesti menampilkan pop-up nya terlebih dahulu ya seperti itu oke mungkin cukup sekian video tutorial dan penjelasan kali ini semoga bermanfaat buat yang baru mampir di channel gua bantu like comment share dan subscribe juga channel gua biar gua bisa makin semangat terus buat konten-konten tutorial menarik lainnya kita jumpa lagi di next video video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai